Intro Selamat datang kembali di Advanced Native Mobile Programming Masih bersama saya, Andre Kita sudah sampai ke pertemuan kedua, week 2 Materi pada pertemuan kedua ini adalah Navigations Nah, Navigations merupakan bagian dari Jetpack Library Ini di tahun 2018, Google melunch Jetpack Library Jetpack Library ini apa sih? Jetpack ini sendiri adalah kumpulan atau collection of library Komponen dan tools yang berguna untuk developer mengembangkan aplikasi yang lebih baik Sebenarnya Jetpack ada banyak aspek ya Dari sisi architecture, UI, behavior, foundations Ada beberapa tools dan library yang memudahkan kita Khususnya pada pertemuan kedua ini kita akan membahas Salah satu komponen, yakni Navigations Komponen Yang merupakan hal yang relatif baru di pengembangan Androidnya Seperti apa? Wujudnya kita akan lihat sekali lagi Nah, Navigations sendiri merupakan suatu bentuk interaksi Yang memungkinkan user untuk bernavigasi dari satu layar ke layar yang lainnya Dulu waktu Anda belajar di mata kuliah Native Mobile Programming Anda bisa berpindah layar ya Berpindah screen itu dengan menggunakan intent ya Masih ingat ya Jadi kita create intent object Di mana di situ ada informasi Activity tujuan yang akan kita tampilkan, kita akses Dan kalau tidak menggunakan activity atau menggunakan fragment Kita menggunakan yang namanya fragment support manager Di mana manager ini yang bertindak untuk mengganti ya Men-swap fragment yang muncul Dengan fragment yang baru Namun solusi yang kita pernah bikin ya di Native Mobile Programming Membutuhkan beberapa tambahan fragment Activity dan sebagainya Yang kalau semakin kompleks maka file-file-nya akan semakin bebengkak Nah dan tentu saja navigasinya kita harus handle manual gitu ya Misalkan Anda mereplace ini ya Mereplace fragmentnya Anda harus handle itu secara manual gitu ya Nah di Jetpack Library sendiri memperkenalkan yang namanya navigation component ya Navigation component ini membantu kita untuk Ya berpindah layar ya Bernavigasi dari layar satu ke layar lain atau lebih konkretnya Bernavigasi dari fragment satu ke fragment yang lain Nah Bentuknya bisa simple seperti itu atau lebih kompleks Misalkan kita menggunakan app bars Navigation drawer atau bottom navigation view ya Nah navigation component sendiri terdiri dari tiga bagian yakni Navigation graph Navigation host dan navigation controller Navigation graph ini merupakan diagram yang Dimana kita mengatur navigation flow ya Dari satu destination ke destination yang lain Dan kita atur actionnya seperti apa Sehingga dengan graph ini kita bisa membuat transisi Dari fragment menuju fragment yang lain ya Jadi kayak kita menggambar gitu ya Menggambar peta alur navigasi aplikasi kita Oke Kemudian Selanjutnya ini adalah contoh ya Contoh dari navigation graph Yang Anda lihat disini adalah aplikasi yang punya Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Fragment atau enam destination Dan Anda lihat ada arrow ya Ada arrow yang menuju dari fragment A Menuju fragment selanjutnya Arrow ini menunjukkan navigation flow Artinya dari titik fragment ini kita bisa kemana saja Seperti itu Namun navigation graph tidak secara detail menjelaskan Tombol apa ya Yang akan dieksekusi ya Untuk berpindah ke halaman selanjutnya ya Jadi navigation graph hanya menjelaskan flownya saja Tidak terlalu detail Sampai ke bentuk interaksinya Di dalam fragment tersebut Kemudian komponen berikutnya adalah Navigation host Ini kayak container Yang mewadahi fragment yang akan kita munculkan Container ini dikontrol yang namanya Navigation controller Yang akan ngatur Fragment apa yang akan ditampilkan selanjutnya Dan kita akan lihat itu di tutorial berikut ini ya Kemudian yang akan biasanya ya Yang biasanya kita akan buat itu adalah Suatu aplikasi dengan konsep One main activity with multiple fragment destinations Artinya aktivitinya cuma satu Namun punya banyak fragment gitu ya Jadi satu activity banyak fragment Nah navigation graph sendiri Hanya dapat dipakai di satu activity Jadi kalau Anda punya lebih dari Satu activity Maka setiap activity harus punya navigation graphnya sendiri Navigation controller ini yang handle semuanya Termasuk mengatur backstack Kemudian mengatur transisi Memberikan animasi dan sebagainya Dan ini kita bisa lakukan otomatis Ataupun melalui program ya Lebih lengkapnya kita akan Coba langsung di tutorial selanjutnya Nah Untuk tutorial minggu ini Anda diwajibkan untuk membuat Project baru Dengan menggunakan Pernamaan seperti ini ADV NRP Week 2 ADV NRP Anda Week 2 Itu nama projectnya Kemudian tinggal di next-next aja Pilih default setting aja Nah Anda diharapkan untuk Mengintegrasikan project Anda Dengan github Anda boleh pakai repo apapun Repo yuara apapun Dan jangan lupa untuk Meng-invite saya Scan campaign ini ya Github account saya Ke repo Anda Supaya saya bisa mengakses Oke baik Kita langsung aja mulai Dengan tutorial kita Di pertemuan kedua ini Kita mau bikin Single activity With multiple fragment Modelnya nanti seperti ini Jadi saya punya Satu activity Tapi punya dua fragment Fragment A Fragment B Dan saya ingin Mencoba Apakah kita bisa Bernavigasi Menggunakan Navigation component Dengan gampang Oke kita mulai Dengan step pertama Yang pertama adalah Create two fragments Saya akan berpindah ke Android studio Langsung aja Di sini Nah ini Project saya kosongan Sudah saya build Sebelumnya Saya akan bikin New fragment Klik kanan Di package Anda Pilih fragment Blank Beri nama yang pertama Main fragment Oke Finish Kemudian Lakukan hal yang sama Sekali lagi New fragment Blank Beri nama Oh sorry Sorry New fragment Blank Beri nama Game fragment Oke finish Oke Anda buka dulu Main fragment Di sini kita akan Menghapus Beberapa Program yang Sudah dibuat Karena kita Tidak membutuhkannya Yang ini Deklarasi Argument Kita hapus Kemudian kita Tidak perlu Variable ini Tidak perlu OnCreate Oke Dan kita Tidak perlu Component Object Di sini Jadi kalau Anda Lihat Fragment Anda Benar-benar sederhana Cuman ada Satu OnCreate View Kenapa kita menghapus Itu semua Karena Yang akan kita lakukan Adalah menggunakan Navigation Component Kecuali Anda Attach fragmentnya Menggunakan Fragment Support Manager Di mana Anda Butuh banyak Banyak hal Butuh Component Object Butuh OnCreate Dan seterusnya Tapi untuk kasus kita Di Navigation Component Kita hanya perlu Kelas Setterhana Seperti yang Anda Lihat sekarang ini Lakukan hal yang sama Untuk Game Fragment Oke Kita hapus Tuduhnya Kemudian Kita hapus Create-nya Sama ya Oke Component Object Kita hapus juga Delete Nah Selesai Jadi kita sudah punya Game Fragment Dan Main Fragment Langkah selanjutnya Adalah Kita Membuat layout Seperti Anda lihat Kita mau bikin Game Sederhana Game Quiz Sederhana Di mana Main Game-nya Di isi Apa ini namanya Textbox Edit Text Ada tombol Start Kalau tombol Start-nya Diklik nanti Lari-nya ke Game Fragment Jadi Main Fragment-nya Kita melakukan Pengisian Player Player Name Oke Kita akan buat layout Seperti ini Anda buka Fragment Main XML Seperti biasa Anda delete text view Yang secara default Sudah ada disana Kalian cari Constraint Layout Drag and Drop Masuk ke dalam Kemudian Untuk edit text-nya Pada umumnya Kita menggunakan Plain text Seperti ini Tapi disini Saya ingin pakai Yang text input layout Ya Drag and Drop Masuk ke sini Nah text input layout Ini merupakan Edit text Ala material design Saya constrain dulu ya Kanan-kiri Kemudian saya kasih Jarak yang cukup besar Dari atas 200 db Nah Kemudian Sampingnya mungkin 32 Kiri kanannya juga 32 db Seperti ini ya Kemudian Supaya style-nya Seperti yang Anda lihat di layar Yang Anda lihat di slide Maka Anda perlu Mengubah Style-nya Text input layout Menjadi Outline Jadi Anda cari Property style Ketik outline box Ya Outline box Enter Supaya style-nya Seperti Outline Seperti ini Kemudian berikutnya Kalau Anda mati Ternyata text input layout Ini punya Objek tambahan Di dalamnya ya Jadi edit text-nya Itu yang ini teman-teman Edit text-nya Yang dalam Nah Di edit text yang dalam ini Kita rename ID-nya menjadi TXT name Agar Bisa kita ambil Nilainya lewat program Tidak perlu hin Kita hapus hinnya Dan Anda klik Text input layout Sekarang Yang pair-nya ini Kita akan Mencari hint Property hint Lalu Anda ketik Player name Seperti ini Kemudian hint animation enable-nya Dicentang Hint enable-nya juga Dicentang Seperti ini Oke Nanti seperti apa Wujudnya kita akan Lihat ya Setelah Diran Buttonnya di drag and drop Button start Kita Cantolkan di bawah Cantolkan di kanan Dan Agak digeser Seperti ini Ya Kemudian kita akan Beri ID BTN Start Kemudian Refactor-nya muncul Klik cari faktor Dan kita mulai Start Start the game Saya rasa itu saja Untuk Design UI Main fragment kita Kita balik ke slide Untuk Ini maaf Ini Ini kebalik ya Teman-teman Ini harusnya Fragment main XML Nanti saya update Di slide ya Teman-teman Sedangkan yang ini adalah Fragment game XML Oke Untuk fragment game XML Game fragment Mana ini Ini dia Fragment game XML Saya akan Hapus text view-nya Seperti Sebelumnya Kita masukkan Constrain layout Dan kita Tambahkan Dua Item ini ya Text view Dan sebuah button Kita masukkan text view Jangan lupa Dicantolkan ke kiri Cantolkan ke kanan Dan Anda wajib Cantolkan ke atas 200 DB Oke Nah kita ganti Textnya menjadi Players Turn Ya Turn Seperti yang ada tebak ya Jadi Nanti di game Fragment Kita isikan nama Pemainnya Pencet start Nanti akan muncul Disini nama mainnya Andre stone Misalkan seperti itu Oke Kita akan masukkan Button Untuk Go back Button untuk Kembali Ke Main game Fragment main Jadi kita siapkan Buttonnya Kita kasih text Back BTN Back IDnya BTN Back Refactor Untuk menambahkan Panah ini Sebenarnya sederhana Sekali Yang saya lakukan Yang saya lakukan adalah Menggunakan Vector Asset Itu pernah diajarin Di Native Mobile Programming Klik kanan Rest New Vector Asset Klik Clip Art Disini Kita mau Menggunakan Predefined Icon Icon yang sudah disiapkan Oleh Android Studio Cari aja Icon Back Oke Dan pencet next Lalu finish Kemudian kita mau pasang Di dalam Tombol ini Anda carilah Property Icon Ketemu Anda pilih Yang arrow tadi Oke Nah selesai Jadi ini adalah Button Back Dan ini text view Hampir lupa Text view nya ini Mau diubah Lewat program kan Oleh karena itu Kita ubah juga ID nya Menjadi TXT Return Supaya lebih clear Lebih jelas Vector Oke Nah Dari sisi UI Sudah Peres Sudah oke Kita punya Dua fragment ini Kita lanjutkan dengan Step 3 Yakni membuat Navigation Graph Nah ini jantungnya Navigation Component Navigation Component ini Tidak akan berjalan Kalau Anda belum Bikin Graph nya Pertama-tama Caranya seperti apa Sebenarnya Navigation Graph ini Rupakan XML saja sih XML resource Yang biasa Dan untuk membuatnya Anda perlu Melakukan ini Klik kanan New Kemudian Android resource file Lalu Anda Ketikan Apa itu Nama Graph nya Contoh ya Game Navigations Game Navigation Kemudian disini Kita Pilih Navigations Lalu pencet OK Nah Pada saat Anda Mencet OK Seperti ini Akan muncul error Ini error Ini error Di mana Navigation Graph Membutuhkan Tambahan Dependensi Kita tinggal Pencet OK Maka Android Studio Akan mendownloadkan Untuk Anda Seperti yang Anda lihat disini Dan melakukan Gradle process Supaya Anda bisa Menggunakan Navigation Graph Oke Ini tampilan Navigation Graph Teman-teman Agak mirip Seperti Design View Pada umumnya Ada halaman kosong Tempat kita Mendrag Fragment Directions Dan memberikan Flow nya disini Ada property juga Dan ada componentry juga Oke Nah Sekalian Sebelum saya lanjutkan Kita perlu Mengotak-atik Gradle settings ya Jadi Anda Tambahkan ini ya Kotlin Android extension Di dalam Gradle yang modul Disini Jadi Anda tambahkan ID Kotlin Android Extensions Pakai S Jangan lupa Disign now Oke Disign now Sebenarnya ini apa sih Ini untuk memudahkan kita Akses Object-object Atau view Yang ada di layout Dengan hanya Memanggil ID nya saja Kalau tidak pakai ini Maka Anda harus pakai Find view By ID mechanism Ya Dan Di Android Sorry Di Android studio versi terbaru Entah kenapa ini Dihilangkan Dan harus Menambahkan manual Padahal di versi Sebelumnya Secara default Sudah ada Android extensionnya Sehingga Ya itu tadi Kita harus Spend Langkah Untuk menambahkan ini Oke Kemudian Nah Ada satu lagi Plugin Dependency Yang perlu ditambahkan Yakni Navigation Save Arguments Ya Save Arguments Anda Masih di file yang sama Di bawahnya Build Tools Di dalam Object Android ini Ya Anda Tambahkan Apply Plugin Android X Navigation Save Arguments Save Arguments Memangkan library Atau Apa namanya Plugin Yang dipakai Untuk membuatkan Kelas-kelas bantuan Terutama terkait dengan Navigation Graph yang Anda buat Ya Jadi Kelas bantuan ini Kita pakai Untuk Menjalankan Proses navigasi Dari satu layar ke layar Yang lain Oke Jadi ini wajib ada Dan Perlu juga Anda Menambahkan ini Def Not Version Blah-blah-blah Di Gradle Files yang satunya Di project yang satunya Ini Di dalam Dependency yang satunya Ini Anda tambahkan Sebaiknya Kopas saja Teman-teman Dari Apa itu Dari Slide Ya Kalau saya Kopas dari project Yang sudah saya buat Ini Ctrl-C Saya balik ke sini Saya ctrl-V Di sini Oke Selesai Jangan lupa Melakukan Signal Agar Gradle Anda Jalan Dan Project Anda Terupdate Lanjut ya Save arguments Seperti saya katakan tadi Ini benar-benar Untuk membantu kita Menciptakan Kelas-kelas Jadi dia tujuannya Menciptakan Kelas-kelas Yang digunakan Untuk Proses Transisi Navigasi Antara Screen A Screen B Termasuk kirim data Dan sebagainya Oke Balik lagi Ke navigation graph Kalau sudah Ya Anda Open The navigation graph Di sini Kalau Anda lihat Di dalam folder rest Ada Satu Resource folder Yang muncul Game navigation XML Anda double klik Di sana Di sini Anda Tinggal Melakukan Penambahan Directionsnya Pertama Destination Maksud saya Anda klik ini New destinations Oke Pilih Yang pertama Yang Anda pilih Pertama kali Ini akan jadi Starter fragmentnya Jadi kita pakai Fragment main Sebagai Structure fragmentnya Anda lihat sendiri ya Ini bisa kita drag Oke Kemudian kita Tambahkan destination Lain-lain Yang ini Fragment games Pada tutorial ini Kita hanya Pakai dua Destinations Tapi Kalau di project Yang sebenarnya Mungkin Lebih kompleks Dari ini ya Lebih banyak sekali Main fragment Ini menjadi Home fragment Artinya Dia di load Pertama kali Karena ada logo Home disini Kalau Anda mau Pindahkan ke Game fragment Anda tinggal klik Apa namanya Ini Home nya Nanti pindah ke sini Nah kita biarkan Aja di main fragment Selanjutnya adalah Kita mau Bikin Panah Ya Panah Dari Main fragment Ke game fragment Tapi sebelumnya Kita lakukan Satu hal lagi Yakni memberi label Klik paint fragment Anda klik Lihat disini ada label Fragment main Anda hapus Diganti nama yang lebih Apa ya Terdengar Lebih Enggak teknis ya Di mata user ya Misalkan disini Game screen Seperti itu Sorry sorry Main screen Sedangkan yang ini Kita ganti jadi Game screen Ini label Yang biasanya Akan dipakai Dimunculkan di toolbar Di toolbar Di toolbar app Anda Kalau app Anda Ada toolbarnya ya Akan muncul Sebagai title Di toolbar Jadi akan konyol sekali Kalau namanya Tidak 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 jelas Oke Berikutnya kita akan Membuat Actions Membuat flow nya Membuat action flow nya Caranya mudah Tinggal Anda klik Dari lingkaran putih Punyanya main fragment Anda klik Menuju game fragment Artinya apa Ada flow Ada aliran navigasi Yang dimungkinkan terjadi Dari main fragment Menuju game fragment Oke Nah kita bisa klik Panahnya ini Ya kita klik panahnya ini Kemudian kita Beri ID yang Dengan pattern yang mudah Kita hafalkan Atau kita ketahui Oke Jadi misalkan contoh nih Saya mau bikin Flow Dari main fragment Ke game fragment Saya klik Panahnya saya beri nama Dengan pattern seperti ini Action Nama fragment tujuan Ya Jadi tujuannya siapa Game fragment kan Jadi action Game fragment Oke Refactor Action Game fragment Jadi panah ini Kalau dibaca dari adiknya Sudah ketahuan Oh dia tujuannya adalah Untuk menjalankan Atau mengakses game fragment Oke Dari game fragment Kalau anda lihat Ada tombol back Yang bisa go back To main fragment Artinya dari game fragment Bisa juga loh Kembali ke main fragment Kita buat panahnya lagi Dari game fragment Ke main fragment Nah itu dia Ada panah Reverse nya Kalian klik panahnya Yang reverse nya ini Lalu di play ID Sorry Sorry Nah gini ya Diberi ID Action Tujuannya siapa Main fragment Seperti ini Refactor Oke Jadi kita punya dua actions Untuk ini Dan yang ini Untuk kembali lagi ke main fragments Baik Oke Ya kita sudah lakukan rename ID Oh ya ini penting ya Setiap kali anda melakukan Perubahan Pada navigation graph Anda wajib Melakukan build project Build rebuild project Ya Karena apa Karena ini akan Men trigger Library safe Safe arguments nya Atau plugin safe arguments nya Untuk menciptakan Kelas-kelas yang kita perlukan Ya Terutama kelas-kelas Untuk ini ya Untuk panahnya ini Untuk actions nya Jadi langsung aja teman-teman Kita build Rebuild project Tunggu sesaat Sampai build nya selesai Oke Selesai build nya Dan Kalau anda lihat Oke Di bagian ini ya Di bagian Java generated Ya Ini bedanya Java sama java generated adalah Kalau java yang atas ini Kita sendiri yang bikin ya File-file nya ini kita sendiri yang bikin Kalau java generated ini adalah File-file yang dihasilkan oleh Android studio nya Ada dua file yang kita Kita butuhkan nanti Yaitu game fragment directions Dan main fragment directions Ini muncul berkat Plugin safe arguments tadi Ya Kita dibuatin Kalau anda mau lihat isinya Ya silahkan Ya Isinya cuman ini ya Cuman Sederhana sekali Tapi Daripada saya Saya bikin public class Seperti ini Lebih cepat dibuatkan oleh Safe arguments nya Baik ya Teman-teman Kita lanjutkan Setelah kita punya Navigation graph Saatnya kita membuat Container nya Yakni navigation host Di mana Ya seperti saya katakan tadi Aplikasi ini Menggunakan konsep Single activity With multiple fragments Artinya Activity main XML ini Atau activity controller kita Itu akan kita pasang Kita akan tempatkan host Di mana fragment-fragment Yang muncul Yang akan di load Itu akan dipasang Di navigation host Buka activity main XML Hapus hello word nya Carilah Nav host Fragment Nav host fragment Drag and drop Masuk Nah nanti Anda ditanya ini Mau pakai Navigation graph yang mana Kita klik yang Game navigation Berarti kan Satu activity Punya Sorry Satu nav host fragment Yang ada di dalam Activity Itu harus Connect ke sebuah Navigation graph Kalau Anda punya Dua activity Dan ingin Pakai navigation Komponen Maka Anda harus Bikin navigation graph Juga untuk Activity tersebut Nah setelah Saya pasang Tentukan Navigation graph nya Kalau Anda lihat Maka yang muncul Di layarnya adalah Main fragment Yang merupakan Fragment yang awal Fragment yang awal Itulah mengapa Dia muncul di sini Oke Di sini Maksud saya Di activity main Kemudian Fragment ini Karena ini constraint layout Anda perlu cantolkan Kiri kanan Atas bawah Ada cara cepatnya Selain pakai Constraint widget Di sini Anda bisa pakai Magic wand Infor constraint Klik Nah otomatis Dibuatkan Constraint nya Atas kini Kanan bawah Sekalian juga Karena kita mau Akses fragment ini Like program Anda beri nama Host Fragment Refactor Oke Nah host nya selesai Sekarang kita Mau bikin action nya Kita mau bikin Flow action nya Seperti yang saya katakan Di awal Bahwa Navigation graph ini Tidak Secara detail Menunjukkan Logic atau Interaksi seperti apa Yang bisa Mengantarkan Dari mainframe Menuju game Game fragment Ya Nah Flow nya Interaksi Flow nya Misalkan Diswap lah Diklik lah Itu anda sendiri yang Ngatur Dalam kasus ini Saya akan Memberikan listener Untuk button start Dimana kalau Listener button start nya Kita klik Maka harapannya Kita memanggil Action ini Action game fragment Sehingga Nanti akan muncul Game fragment nya Oke Kita akan buat itu Untuk button start Listener nya Kita bikinnya Dimana Tentu saja Ini belong to Main fragment Kita open Main fragment nya Nah Masih ingat ya Dulu kalau kita Di mata kuliah Benir Atau Native Ketika kita Mau pasang listener Di Fragment Di button nya Fragment Biasanya kita Lakukan di Ongrade view Masih ingat ya Kita biasanya Lakukan ini Far v Kemudian Return v Kemudian V find Find view By id Button Dan kita Dot 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 And start Gitu ya Kemudian kita Pasang listener Untuk itu Nah Saya mau tunjukkan Cara lain ya Secara lain yang Ternyata lebih Ini ya Lebih baik ya Lebih baik Daripada kita harus Menginflate Sorry Mengoverride Atau mengatur Autok-atik yang ada Di ongrade view Nah Coba anda Override On View Created Ya Onview created Jadi Bedanya apa Ongrade view Dengan onview created Ongrade view Merupakan Fungsi Yang dipanggil Untuk Melode layout Menginitialize layout Membuat Menciptakan layoutnya Sekaligus Item-item Di dalamnya Termasuk button Text view Dan sebagainya Sedangkan Onview created Dipanggil Setelah On Create view Selesai Artinya apa Di dalam Onview created Anda bisa Akses Item-item Yang ada Di dalam layout Dengan gampang Dan aman Ya Tidak perlu Dicek Sudah ke load Atau belum Dan seterusnya Dan Dengan kata lain Kita langsung bisa Akses Itemnya Di sini Teman-teman Ya Karena saya sudah Mengaktifkan Android Kotlin Extensions Kita bisa Panggil Berdasarkan Nama ID Sangat langsung Kalau tidak ada Android Kotlin Extension Anda harus menggunakan Find view by ID Dan itu membuat Problem kita Tambah panjang Button start Dot Set on Click listener Pele yang lambda Di sini kita Mau Bernavigasi Teman-teman Dari Dengan menekan Button start Saya ingin Pindah ke Halaman Game screen Di sini Caranya Bernavigasi Kita menggunakan Navigation Global class Global object Kita ketik Saja Navigation Dot Hal yang dilakukan Pertama kali adalah Mencari Navigation Controller Karena hanya Navigation Controller yang Berhak Yang bisa Menjalankan Navigasinya Navigation Controller itu Dipegang oleh Sebuah Kelas Yang punya Nav host Di dalamnya Which is Kelas Main activity Kita Dan Kita bisa Dapat akses Ke Nav controller Melalui Object view Dan Anda Lihat Di button start Ini punya It sebagai Object view Kita pakai Itu It Gini Kemudian Komma Eh sorry Bukan Komma Dot Navigate Aksesnya Apa Kita navigate Ke Akses yang Mana Aksesnya Anda Coba Bikin Variable Akses Dan Kalau Anda Refer ke Game Navigation Kita perlu Akses ini Akses ini Punyanya Siapa Punyanya Main fragment Karena Pentolnya Berasal dari Si main fragment Sehingga Kita Akan Panggil Yang namanya Main fragment Directions Class By the way Teman-teman Ini Destination Destination Direction Oke Kita punya Kelas ini Main fragment Directions Kita akan Panggil Main fragment Directions Seperti ini Kita Coba Akses Actionnya Dot Action Game Fragment Jadi Cuma Ada Satu Action Game Fragment Sangat Dimungkinkan Kalau Kita Punya Banyak Fragment Lalu Dari Satu Fragment Bisa Kemana Mana Seperti Yang Anda Lihat Di slide Itu Sangat Dimungkinkan Sehingga Pada Saat Di Dot Ini Punya Banyak Pilihan Mau Kemana Itu Dari Button Start Ini Mau Kemana Lalu Action Langsung Aja Di Tes Kita Akan Saya Jalankan Emulator Dan Saya Akan Skip Loadingnya Sehingga Anda Bisa Langsung Tahu Hasilnya Oke Sudah Jalan Kita Akan Lihat Navigation Flow Dengan Menekan Button Start Maka Berpindahlah Ke Game Fragment Ini Berkat Kita Memanggil Find Controller Dan Menggunakan Navigate Action Oke Baik Sekarang Kita Akan Lakukan Di Opposite Sebaliknya Jadi Button Back Yang Ada Di Game Fragment Oke Balik Lagi Ke Game Fragment Kita Lakukan Hal Yang Sama Tapi Kembali Ke Kebalikannya Kembali Ke Apa Namanya Game Fragment Seperti Biasa Kita Off Write On View Created Button Back Dot Set On Klik Listener Disini kita Navigate Dot Find Navigation Maksudnya Dot Find Nav Control It Dot Navigate Kemana Actions Yang Kita Buat Sama Dengan Actions Directions Tentu Saja Mengacu Dari Game Navigation Graph Dari Game Fragment Directions Karena Kita Mau Akses Panah Ini Jadi Kita Ketik Game Fragment Directions Dot Ada Ada Satu Yang Action Main Fragment Kita Kita Masukkan Action Disini Oke Saya Akan Play Lagi Saya Akan Skip Loading Oke Ini Sudah Selesai Loading Pencet Tombol Start Kemudian Kita Bisa Pencet Tombol Back Untuk Kembali Main Fragment Jadi Itu Ya Kita Navigasi Balik Main Fragment Alright Nah Kita Lanjutkan Lagi Teman Teman Android Back Button Sometimes Kita Perlu Menghandle Android Soft Back Button Apa Itu Back Button Yang Soft Android Itu Punya Dua Back Button Yang Satu Yang Ada Di Bawah Ini Yang Secara Hardware Dan Yang Satu Yang Ada Di Atas Ujung Kiri Atas Biasanya Bentuknya Panah Back Kita Bisa Meng Override Ini Untuk Melakukan Hal Yang Sama Caranya Bagaimana Pertama Kita Harus Do Something Dengan Ini Activity Kita Jadi Kita Initialize Nav Controller Di Dalam Main Activity Jadi Kita Buka Main Activity Anda Buat Private Late Init Var Nav Controller Nav Anda Mungkin Wondering Apa Ini Jadi Kalau Tanpa Late Init Maka Anda Harus Maksud Saya Anda Harus Menginitialize Langsung Nav Control Harus Dikasih Sama Dengan Dan Anda Initialize Dengan Kelasnya Nav Controller Atau Kalau Tidak Mau Anda Bisa Null Kan Seperti Ini Untuk Di Initialize Nantinya Cuma Kalau Dino Kan Maka Setiap Kali Kita Menggunakan Nav Controller Anda Selalu Melakukan Null Checking Yang Pakai Double Exclamation Mark Double Tanda Seru Atau Tanda Tanya Kalau Tidak Mau Pakai Cara Gitu Kita Bisa Meng Gunakan Late Init Jadi Late Init Ini Maksudnya Apa Jadi Kita Ngomong Ke Android Android Studio Bahwa Variable Ini Ini Tidak Null Jadi Kita Kasih Kepastian Dari Developernya Nav Controller Ini Tidak 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 Nanti Di Dalam On Create Misalkan Begitu Jadi Kita Cuman Kasih Tau Ini Tidak Bakal Null Jadi Jangan Dicek Null Nya Dan Saya Tidak Mau Dishat Sebagai Null Oke Nah Kita Pakai Elite Init ini definisi dari coordinatedevelopment.com selanjutnya, kita initialize objeknya dengan menggunakan ini ya, navigation find nav controller, ini akan menciptakan menginitialize objeknya objek navigation controller dan disimpan disini oke, nav controller sama dengan navigations dot find nav controller dan dis kemudian view-nya adalah nav host yang kita sudah buat sebelumnya sorry, host fragment seperti ini, oke jadi find nav controller itu kita masukkan dua parameter activity-nya sekarang, serta dia minta host fragment-nya kita kasih jadi dengan demikian, kita sudah menginitialize nav controller dan kita siap untuk melakukan sesuatu dengan nav controller ini tentu saja disini yang kita akan lakukan adalah meng-setup action bar dengan nav controller kita ketik navigation ui dot set up action bar with nav controller dan anda bisa pakai dis, koma dan disini kita isi dengan nav controller oke kalau anda masih ingat materinya material design pada pertemuan natif semester sebelumnya kita bisa meng-handle toolbar dengan cara menggunakan apa itu set support toolbar ya mereplace maksud saya mereplace action bar dengan toolbar yang baru itu kita pernah lakukan itu di mata kuliah sebelumnya ya tapi disini kita melakukan hal yang sama cuma bedanya action bar yang sekarang di-handle oleh nav controller kita oke kemudian ada satu yang function yang perlu di-override yakni on support navigate up ya overwrite on support navigate up ya disitu returnnya navigate up itu artinya apa kalau kita pencet tombol back yang ada di soft key di kiri atas ini akan di-trigger ya ini akan di-trigger dan kita panggil navigation UI dot navigate up ya navigate up nav controller dan parameter kedua ini adalah apakah ada drawable-nya ada apakah ada drawable-nya jadi kalau tombol softback-nya ditekan maka kita bisa ngasih tau android backstack ya kembali ke layar sebelumnya back to previous screen back to the previous screen dan parameter kedua itu dipakai untuk kamu punya drawer enggak gitu ya kalau anda pernah belajar navigation drawer di material design anda bisa masukkan layout drawer-nya atau objek drawer-nya disini sehingga itu dipencet back bukannya kembali tapi malah munculkan drawer menu-nya oke tapi karena saya enggak pakai saya kasih null saatnya dicoba saya akan play oke baik ini hasilnya ya kita pencet start dan di atas layar kiri muncullah softback button-nya jadi kalau saya back maka kembali ke main screen disini dan programnya close ya karena back button-nya benar-benar bekerja seperti anda melakukan back back to back stack ya back to back stack jadi ini beda navigate up ini beda dengan program yang kita buat disini ya di game fragment navigate kalau navigate ini seolah-olah dia menambahkan fragment baru gitu ya nah sampai mana tadi oke saya rasa sudah oke satu hal lagi ya yakni gimana caranya mengirimkan data atau argument ya sometimes we need to send an object variable to destination kita biasanya lakukan ini menggunakan apa intent extra di activity or bundle injection di dalam fragment ya disini untuk mengirimkan argument kita mesti siapkan dulu nama variable argument-nya di navigation jetpack ya di navigation graph maksudnya nah sekarang kita coba buka navigation graph-nya ceritanya adalah nanti data player name-nya ini kita kirim ke game fragment dan ditampilkan di player search disini oke sekarang anda coba buka navigation graph kemudian di game fragment disini di tujuannya game fragment ini expected atau mengharapkan data dari player name ini sehingga disini kita tambahkan argument yang masih kosong klik tekan tombol plus lalu klik ketik player name nama variable-nya tipenya apa tipenya string kemudian default value-nya gak usah null able boleh dicetak boleh gak pencet tombol add ya sudah muncul disini dan anda wajib membuild project anda anda klik build rebuild project setelah rebuild selesai muncul error ya disini errornya adalah no value paste for parameter player names karena bukan null able ya si player namenya ini tadi anda lihat di bagian navigation graph maka di action game fragment ini wajib diberi player names dia sudah punya satu parameter yakni player names nya oke jadi artinya apa teman-teman pada saat graph exchange nya dari main fragment ke game fragment dipanggil maka si game fragment ini meminta arguments jadi apapun yang masuk ke dalam dia masuk ke game fragment dia minta argument player names kenapa karena tidak null waktu kita buat ini tidak dinulkan boleh null atau tidak oke jadi kita akan sematkan di dalam constructor ini gimana caranya file player player name kita peroleh dari txt eh sorry txt name ya .text .to string txt name ini adalah edit text ini ya txt name kita dapatkan lalu kita cemplungin ke sini player name oke sekarang gimana cara bacanya cara baca data ini di game fragment kita silahkan dibuka game fragment di sini kita mau baca dan tampilkan ke dalam player stores untuk membaca game fragment sebenarnya berdata yang dikirimkan itu berupa argument bundle object ya argument bundle object jadi anda bacanya juga sama arguments . sorry di cek dulu ya di cek dulu if arguments tidak nul maka kita ambil nilainya sebentar oke ya seperti ini ya game fragment arguments from bundle game fragment arguments ini salah satu kelas yang dihasilkan oleh save arguments kita akses from bundle dan di sini kita akses required arguments . player names kita dapatkan player name nya simpan di sebuah variable var player names dan tentu saja kita set up ke text term . text sama dengan apa itu dollar player name s gitu ya term dollar player name terms mari kita coba play sekarang oke sekarang kita coba kita beri nama dulu ya seperti ini lalu kita tekan tombol start ya muncul text nya di sini oke jadi sukses mengirimkan data dari satu fragment ke fragment yang lain oke alternatifnya anda bisa menggunakan lambda arguments.let dan sebenarnya ada it nya it ini ngacu ke bundle bisa anda pendekkan lagi programnya tidak sepanjang ini dan ini hasilnya juga sama nah bagian yang terakhir adalah mengubah animasi ya transition animations jadi enaknya pakai navigation graph kita bisa mengganti animasi transisi animasi dari dan menuju atau keluar dari fragment caranya adalah anda buka navigation graph game navigations ini lalu anda lihat panahnya klik panahnya seperti ini dari main fragment menuju game fragment di sini ada enter anim dan exit anim enter anim ini dijalankan bila apa namanya fragmentnya muncul ke layar kita coba ini ya ganti animasinya saya akan klik ada buahnya animasinya bisa kita pakai saya coba ini aja slide out right slide out right oke lalu kita langsung run ya langsung run atau di rebuild dulu juga boleh kita tunggu sebentar oke hasilnya jadi aneh namanya jadi seperti ini oke jadi ya kita ganti lagi ya kita ganti cari yang pas oke oke jadi ini lebih baik ya jadi saya pakai fit ya fit animations baik itu ya teman-teman nah ini yang anda harus kerjakan yang akan digumpungkan minggu depan gumpung ya jadi tolong di benerin diubah maksud saya layout dari main fragment sorry game fragment ya anda tambahkan satu angka disini di plus satu angka disini ya dan edit text your answer serta submit answer logikanya adalah angka ini diajak di random ya di random kemudian player diharapkan menjawab dengan benar ya setiap jawaban yang benar submit answer benar maka player menanggarkan satu poin untuk jawaban yang salah apabila jawabannya salah gamenya selesai ya and immediately dan berpindah ke layar result ya result screen nah poinnya diakumulasi ya dan pemain berhenti bermain apabila dia salah menjawab itu ya nah result screennya seperti apa result screennya seperti ini teman-teman ada tulisan game over your score is X dimana X ini merupakan poin kumulatif yang diperoleh dari permainan menghitung penjumlahan tadi rombol back to main tentu saja dipakai untuk kembali ke main screen utama dan itu ya nah due date-nya minggu depan anda tidak perlu mengupload file apapun yang anda lakukan cukup menuliskan github repo ya url github anda ya di uls itu saja tidak perlu mengumpulkan file apapun nah jangan lupa untuk meng-invite saya scan gmp ke dapetown saya supaya saya bisa mengakses file project anda dan menilai memberikan penilaian oke terima kasih atas perhatiannya jika ada pertanyaan anda bisa chat di hangout atau habis ini kita bertemu di sesi zoom terima kasih Terima kasih telah menonton!